Kalau beternak ini teman-teman kunci utamanya dari kualitas bibit Kedua dari Sebelum menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa nyalakan loncengnya Subscribe itu gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe Ingat subscribe itu gratis bosku Selamat menonton enjoy Oke teman-teman jadi kita masih di kandangnya Bang Ari Cam Khoha Disini saya ingin melihat racikan vitaminnya atau apa saja yang dikasih sama Bang Ari Di usia umur 30 harian ya Bang 39 Nah jadi ini pokoknya tempat minumnya yang kalau Bang Ari itu 5 liter teman-teman kapasitasnya Nah ini Kalau ini kolam-kolam ikan gurami Lele Ini DOC nya Kalau DOC vitamin Bang Diganti juga ya minum vitamin ya Bang Nah kalau vitamin tetap diganti pagi sore ya teman-teman Nih Kalau Bang Ari menggunakan tempat nampan DOC Tuh Jadi kita lihat lagi proses Asi vitamin ya Ini pokoknya tempat minumnya harus rajin dibesihkan Semuanya harus digosokin teman-teman Karena kalau malas bisa sumber penyakit dari tempat minum dan tempat makan yang enggak kita bersihkan Yang hasil lagi bro Iya Jadi Jadi kalau kotor enggak steril malah kuman penyakit yang datang untuk ayam Jadi langsung kita lihat proses vitaminnya ya Ini masih menggunakan air biasa karena enggak digunakan vitamin dulu ya untuk hari ini Oh pakai nanti Bang Oh jadi satu air putih satu kok vitamin Bang Oh iya jangan di vitamin terus Minum obat ada minum air putih ya Betul 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 loh Bang Kalau disini metodenya satu air putih untuk minumnya satunya vitamin-vitamin Jadi satu banding satu Kayak manusia minum obat Ya kayak manusia kalau minum obat enggak pakai air putih Keselak ya Nah ini kita cik Dicampur ya Oke Kemudian campur sama Neobro Nah itu Pokoknya campurannya kita cik Neobro Nah diaduk-aduk Oke Jadi ini tiga Huda air putih Nanti tiga ini Ayo kita cik Sama Neobro ini Ini Metode dari kandangnya Bang Ari Camkoha Jadi Teman-teman bisa Disaring ilmu dari kandangnya Bang Ari Camkoha Dan dipelajari juga oke Karena disini kita sama-sama belajar dalam betenak Oke Diaduk dos Diaduk dos Lalu ini desain kandang DOC nya teman-teman Jadi ini teman-teman Selang-seling buku nya ya Ini dari kawat Kabel 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 Antena Jadi tinggal dililit saja Gak mudah putus Aman Tuh Air putih Dan ini vitaminnya Jadi Jadi kalau teori ini selang-seling minumnya teman-teman Minum vitamin Ada minum air putihnya juga Ini di modul 2 juga diisi Ayamnya yang pastinya sudah pada haus Tuh yang disini Sudah pada nunggu minuman Tuh lahap Lebut minuman Haus Panas Teman-teman Cahaya mataharinya masuk Tuh liatkan Nih Wah mantap Ayamnya sehat-sehat semua Wah pokoknya mantap teman-teman Ayamnya liat Lihat ayam sehat itu dari jengkel saja sudah merah seperti ini Yang gak pucat Itu menandakan ayamnya sehat Aktif Bagus pokoknya teman-teman Kalau beternak ini teman-teman Kunci utamanya Dari kualitas bibit Kedua Dari vitamin dan pola pakan yang pas Jadi kalau misalkan Teman-teman tidak bisa mencapai panen dalam waktu cepat Itu tidak bisa disalahkan Karena itu bisa jadi faktor bibit kualitasnya yang kurang baik Banyak ya faktornya teman-teman Ada juga Salah pola pakan Itu juga bisa Ketuknya ini ayam-ayamnya sehat Pada butan semua Minum Nih Matahari semua masuk di kandang ya teman-teman Nah ini di modul 2 Kita lihat di modul 3 nya teman-teman Ini dia di modul 3 Kita lihat dari dekat ya Nah ini teman-teman Modul 3 nya Lahap-lahap juga minum ya Tapi tidak selahap di modul 2 Karena di modul 2 itu kandangnya cukup panas Dibandingkan modul-modul lain teman-teman Jadi Kebutuhan minumnya lebih banyak ya Di sana dibandingkan di sini Kita lihat di modul 1 tadi kan belum terlihat jelas Jadi coba kita lihat Modul 2 tetap lahap Nah kalau modul 1 Itu minumnya tidak sebegitu lahap Seperti di modul 2 Dikarenakan Masih teduh di sini teman-teman Tidak terlalu panas Sedangkan Di modul 2 itu Hampir seluruh kandangnya panas Makanya Antusias minumnya lebih tinggi Dibandingkan modul 3 dan 1 Jadi Di sini teman-teman bisa lihat Sangat antusias sekali Minumnya Di modul 2 Karena itu Seluruh kandang terkena cahaya matahari Jadi dia Lebih panas ya Lebih banyak butuh minum Dehidrasi kalau tidak Dapat banyak minum Kemudian Kalau di modul 2 Minum Tapi tidak sebanyak Seagresif di modul 2 Teman-teman Ini bisa lihat ya Semuanya agresif minum Nah jadi Ini metodenya Ilmu dari Bang Ali Di kandang Ternak milik dia Kalau di kandang ini Beliau Selang-seling Itu air putih Kemudian Disininya air vitamin Jadi Tidak semuanya vitamin Kalau saya kan Vitamin pagi Sorenya saya pakai Air putih Teman-teman Kayak gitu ya Kalau saya sang-seling ya Nah jadi Disini Di usia 39 hari ini Masih menggunakan Pitachip dan Neobro Juga teman-teman Jadi kalau saya Sudah empat Jadi itu semua Baik Bagus Teman-teman Tergantung Kitanya juga Karena teori sama Praktik bisa beda Kalau di Peternakan Karena ini Tentang kenyamanan Kita sendiri Teman-teman Bagaimana Lebih bagusnya ya Kita Lebih nyamannya Bagaimana Dalam beternak itu Pasti beda-beda Menemukan titik nyamannya Pasti beda-beda Oke Jadi segini dulu Video dari saya Teman-teman Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Jika salah kata Saya juga mohon maaf Lebih dan kurangnya Sekian Terima kasih Dadah Terima kasih Terima kasih